manusia itu berbicara waktu di dalam kehidupan maka semua manusia akan merasakan kerugian berwarna kenen membengin sekolahnya kira-kira tutup kita kebatan eh ya berwarna kayak kenen mah maunya ganur ting bapak aja kawin karobo cakuan berwarna semua orang ketika berbicara tentang waktu dia akan merasa rugi ada kata Allah subhanahu wa ta'ala orang yang tidak rugi siapakah dia al-lazina amanu wa amilos salihat adalah manusia yang mempunyai keinginan jelas dan berkarya nyata beda maninjekan terjemahan dudu beda al-lazina amanu orang yang beriman orang yang orang yang beriman itu adalah orang yang mempunyai keinginan yang jelas jadi siapa orang yang tidak rugi adalah orang yang mempunyai visi dan misi bahasa moderni Iya siapa orang yang tidak rugi adalah orang yang orang punya keinginan yang jelas Kenapa karena orang yang hidupnya punya keinginan dia tidak akan pernah bisa nganggur ya sampeyan ditawani sukiki mangkat piknik mengjakarta bengikin bisa turu beli beli bisa kutu siap kutu siap-siap mbi klambi singgok ning dalane mbi klambi kanggo ning ya tempat panggok panggok nane sarapan nganggok apa bengikin mangsa turu-turua sawongi-bengi iya ngosara panik apa sangune singendi HPnya dicek dikit baterainya masih terbeli ah lobet ngawo powerbank masa tekan Jakarta orang gawi tiktok iya orang yang mempunyai keinginan yang jelas pasti dia akan bersiap-siap mengharap di wajak piknik suki kibahe beng ini beli turu-turu kenapa kin turunnya lali baik ya kaget gara-gara papa si suki kineku maksudnya jakan mangkane ketika kulaklan panjenangan sami dalam kehidupan anak-anak putu kulaklan panjenangan sami bagaimana mendidik anak cucu apa tanamkan cita-cita terhadap anak cucu kita ketika dia punya keinginan dia akan semangat makane uang tua bengen kan sering takon dengan nake senang gede pengen jadi apa Iya kan Iya Anu jemaah kita mau pengen jadi abri pengen jadi polisi nang sinarane abrikulakas intang ini kawanan gunang iya lah ya Iya senok pengen jadi apa Anu Pak pengen jadi dokter-dokter itu harus cerdas enggak ada dokter goblok kone bakal dokter goblok kakemong lara pada mati itu berarti ya kamu harus biat belajar bangun pagi harus semangat sekolah ketika sudah tertanam dalam diri anak itu saya harus jadi dokter sekolahnya rajin enggak rajin bangunnya pagi enggak pagi dia bersemangat untuk apa untuk mengejar cita-cita yang ada di dalam dirinya kenapa anak putunya kita males-males yang orang jelas pengen tadi apa bocah pengen tadi abri beli pengen tadi polisi beli makane makane membangun keyakinan dalam kehidupan gulaklan panjang dengan sami untuk apa percaya yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya dibangun di dalam jiwa gulaklan panjang dengan sami kenapa karena pertama kali pembangunan di dalam kehidupan bukan membangun rumah bukan membangun jalan bukan membangun tatanan kehidupan tapi yang pertama kali dibangun adalah jiwa manusia di dalam kehidupan dan bangsa kita itu sudah menyatakan untuk membangun jiwa di dalam kehidupan pembangun makaning lagunya kan jelas bangunlah 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 untuk Indonesia yang pertama kali dibangun itu adalah jiwa bahkan manusia bener jiwane bener nanti negaranya juga akan jadi mener tapi ketika jiwanya rusak akalnya rusak pemikirannya rusak generasinya rusak sehebat apapun pembangunan akan menjadi rusak ya tapi jangan kalau fasilitasnya terpenuhi semuanya sekalipun fasilitasnya terpenuhi semua tapi ketika rakyatnya goblok fasilitasnya juga hancur jelas aja kan sok gelengakan jagat Indonesia itu selalu berusaha membangun fasilitas dalam kira-kira padang dipasangin lampu enggak dalan yuk masyarakatnya goblok lampu di colongi ya iya iya jadi yang pertama kali dibangun apa manusianya dulu ketika manusianya itu baik maka maka semuanya akan menjadi baik dari mana kebaikan manusia itu muncul adalah ketika manusia itu kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita diajar oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi untuk menjadi manusia yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kehidupan gulaklan panjenangan kami semua diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya tidak akan pernah rugi kenapa karena dia cerdas karena dia baik ya Kenapa dia cerdas karena dia terus belak belajar karena belajar adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala makanya orang yang tidak akan rugi di dalam kehidupan adalah orang yang mempunyai keinginan keinginan yang jelas siapa manusia yang mempunyai keinginan yang jelas itu adalah orang yang percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia punya keinginan terus apa dia membuktikan keinginannya dengan aksi wa amilos solihat dia berkarya nyata pengen belak pengen pinter ya belajar pengen sugi ya makaya iya kan ya iya itu namanya amanu wa amilos solihat bareng ningkene sing pada tekan ningkene pengen sugi pada pengen sugi pengen sugi pengen sugi belajar beli ngibadah beli wiritan beli menggawe beli solat kinki wong pengen ta'ala pengen sugi pengen sugi pengen tadi wong hebat tapi menusane males wiritan beli ngibadah beli puasa beli tapa beli katik pengen sugi kedik mungkin ya kan ya memang hari gusti Allah memungkinkan saja wak da'urusan sugi mah urusan takdir saking Allah subhanahu ya tapi meskipun takdir udah jangan dilawan kalau takdir tuh meskipun meskipun pribene kalau takdir ya meskipun takdir kalau orangnya bahagian mau ngemalah sebab aja rizkusi Allah sugi kusuki ajilok melawan yang takdir padang-kadang takdir dilawan kalau akal enggak masuk akal akal irani simpri mancing kalau Allah mentakdirkan segala sesuatunya sangat-sangat mungkin makannya makannya jangan pernah takut urusan rizki jangan pernah takut urusan dunia semua sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala tinggal ngibadah asing bener sholat asing bener tuh ya terus kerja asing bener urusan rezeki udah biarin Allah yang ngatur ya kenapa ya karena yang berkuasa itu Allah Allah sudah membuktikan ya kan sarjana ekonomi sekolah S2 buat ekonomi cerdas tapi ternyata ekonomi lemah malah SDB tutup terjadi enggak terjadi itu apa itu adalah bukti bahwasannya yang membuat kamu kaya itu bukan ilmu kamu siapa yang buat kaya adalah Allah subhanahu wa ta'ala ahli hukum sarjana hukum ternyata kena hukum karma nah ya iya ya ini apa ini menunjukkan bahwa kekuasaan mutlak kehidupan kita semuanya itu adalah di tangan Allah subhanahu Nabi yang namanya manusia ya tetap baik makanya Allah jelas menyatakan siapa manusia manusia itu adalah inna wukana doluman jahulah manusia itu wiskarwan dolim goblok pisang dari Gusti Allah bis dolim goblok juman usahnya gobloknya cilebandi cekam ya bayangin saja kita masuk ke hutan ya manjing menjero alas begitu tekan jero alaski kita kising paling mudiki ketemu macan apa ketemu karo lamuk halo halo lamun sampian manjing alas ya singwetiki ketemu macan apa ketemu lamuk itu bakal ketemu lamuk gini akal mau kenang apa beli pada Melayu jangan mencoba menjadi pembohong baru dalam kehidupan koruptor wawitimakinen bobadek Iya dicilik-cilikan dikit gengkongan Iya ya asalnya kan guyon korupsi tuh asalnya kan guyon ngentit siji siji suweswene kan dadi suweswene iya jadi jika iya kan nyata ketika kita masuk ke dalam hutan yang paling kita takuti adalah bertemu dengan macan enggak ada orang yang takut ketemu dengan nyamuk mati surok lamun wedi karo lamuk ya kan ya tapi ya tapi ternyata dalam kenyataan kehidupan kita semuanya ini apa yang terjadi yang ternyata yang terjadi ya kenapa kita takut dengan macan karena ketika kita ketemu dengan macan ya pasti kita diterkam macan akan mati dengan macan padahal padahal dalam kehidupan nyata kebanyakan kita ini mati karena macan apa mati karena lamuk awit zamannya Nabi Adam sampai tekan zaman sekian akin di wong mati nang macan koro wong mati nang lamuk akhirnya wong mati nang lamuk maksudnya apa maksudnya seringkali kita manusia takut dengan sesuatu yang besar tapi menyepelekan hal-hal yang kecil yang justru itu membahayakan kehidupan kita semuanya Hai kita takut dengan yang besar-besar padahal jarang yang berbahaya dengan hal-hal yang yang besar tapi tapi ternyata kita semuanya lupa dengan hal-hal yang yang kecil ini son roba-roba terus kisone jadi jadi kebanyakan kita semua menyepelekan hal-hal yang kecil tapi tapi kita semuanya takut dengan hal-hal yang yang besar maka nek maka nekulaklan panjadangan sami dilatih di dalam kehidupan kita semua untuk apa untuk selalu percaya yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa semua adalah ditakdirkan dihitung iya diakurasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya urib aja ruwet-ruwet aja putak putak dadunya digawin ingusti Allah kita anak alam dunia diciptan ingusti Allah diurusin ingusti diopini ingusti dipaimangan ingusti direjek ini ingusti berarti dunia indek egos di bakau rudunya indek diciptan ingusti Allah kena ngapa sampian putak melu pikiran Hai mesmeru indek egos di Allah kita asing mikir ikon ini pribensu kiki mangane kone anaknya kita nek pribensi yaitulah manusia mengandat tangga sing tuku mobil alfad kita sih pikiran toko sepione pira-kane ya iya iya padahal ya padahal kita yakin ini dunia dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala diurus oleh Allah subhanahu ya tapi bagainya gusti Allah singurus gejekang bagainya gusti Allah singopini sungupaya rezeki ga yo nganger baka kita nek beli menggawe ku beli mangan benar benar oke sekian tak walik awit kapan sampian bisa menggawe awit kapan bisa menggawe jebra lahir nih ngalam dunia wis bisa menggawe dorong dorong tapi wisana rejekin ya beli ake wisane ake singirim kan gara-gara duwe bayi yakin orang duwe bayi malah kesingirim sampian berarti rezeki rezeki sebelum manusia itu ada rezeki sudah ada dulu ulu gara jeki karo manusia tuh masa jatang sok bokat beli ngandel kipat pada tekanin genek sedurungnya sampian pada teka panitia wis muntili jabur jadi ulu jabur tau lu sampian teka semenengah sih milik kebagian musuh lah ya iya 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 rizki itu sudah ada jauh sebelum kita ada ya singa we zebra lahir nih ngalam dunia sampian wis di bayi rezeki iya kan SD SMP bisa mau apa pal palan bayang galdina kaderka nepil bayi akan anak rezeki iya kan sampai SMP iya kenapa karena posisi kapasitas waktu masa kanak-kanak yang paling lama tuh masanya manusia satuan laka sing suwe pitik ngetes dinakin suki kinotol dewek laka sing dijeceli baka beli majikan yang alem-alem iya kan lah ya iya bedos lahiran dinakin suki kinet ya lurus uke dewek tapi anakannya manusia subhanallah awet ngawi cilik kududimbanban kududio peniwayo gede mangan kududi dulangi SD nya masih nyadong sangun eh mak iya iya sampai tekang SMP wis bisa menggawe durung masih ngarep uang tua sampai tekang SMA kuliah nih universitas telepon maning mak kirim bayar kosan telepon maning pak kirim bayar semester iya kan singgawit SD SMP SMA masih nyadong sampai tekang wis kawinan pancang gamak berase anak kan uang iya layak iya semua iya nyagerakan sekabe kabe ikut tempo bisa makanya ngomong baka beli menggawe beli mangan berarti berapa puluh tahun engkau pungkiri nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya kongkong juri pesampian bahagia mungkiri bening nikmat gusti Allah dikasih diberikan segala galak tapi masih masih mungkir ngomong ya baka beli menggawe beli beli mangan emang ada makhluk abu subhanahu wa ta'ala singgara menggabi mangan bay ake ake jatang ake contoh jatang contoh berubli ular gendon beru ular gendon beru uri pening bonggel kelapa sok titenana ular gendon mula apa bocok wend sedina-dina gelalah mangan beli warg beli makannya malah lemuh-lemuh singgara gendon orang mula orang gawe na makannya mulak lantai jenangan sami menusa jangan pernah takut kehabisan rizki meskipun engkau tidak bisa menggapai barokah Allah tapi barokah Allah yang akan menggapai dirimu barang sampian gampang bengbuk gusti Allah kebriwin-briwinan hari kita sin sembahyang bengbri dan bengb anggar melarat kayakinin ayo ayo ya beli orangnya blok ini canggam eh enggak bengkik enggak caplok itu man manusia kayakinin tunggu gusti Allah kebriwin-briwinan kune pantari apa gusti Allah kebriwin-briwinan la ilah ilah gusti Allah gusti Allah makar pdwek gusti Allah iya enggak ada yang bisa mengindulasi tapi kalau kita berdoa ya doamu itu hanya sekedar syarat gusti Allah maki yang hijabah yang hijabah dengan teman-teman wah ya beli maya beli mukti ini melarat baik yang hijabah ya tapi orang yang dekat dengan Allah itu pasti di hijabah belum tentu juga orang yang di hijabah itu pasti dekat belum tentu juga waduh waduh kalau sampai yang anak orang ngarok ini ngarapan rumah orang bucah beli sak nembang suaranya beli nak iya iya gaget diupai tadi suwe-swe gaget maksudnya karena seneng karena dugal bisa jadi orang yang di hijabah doanya oleh Allah kenapa karena kusti Allah kusengit ngeleng raikun periajan dongol maning dongol lus cegak kih orang iya bisa jadi kan seperti seperti itu bisa jadi yang setiap hari kalau berdoa masih belum di hijabah oleh Allah kenapa ya kayak penyanyi wong bagus suaranya enak begitu nembang genjreng suaranya merdu gaget di pahit tadi suwe-swe kenapa karena aku senang mendengarkannya bisa jadi engkau adalah yang hari ini doanya belum di hijabah yang bersimpul setiap malam sampai hari ini belum di hijabah bisa jadi engkau adalah kekasih kekasih Allah subhanahu wa ta'ala meneng kangkong neng-neng sindrum di hijabah supaya apa supaya kita terus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu butuh latihan di dalam kehidupan supaya apa supaya tegar menghadapi kehidupan segala sesuatu yang tidak mungkin di mata Allah subhanahu wa ta'ala semuanya akan menjadi mungkin kenapa bajabah kita menung sang wasti Allah priben priben yang sayang saya cek , tembok enggak di makan saya cek tembok bisa mabur beli cek bisa mabur beli beli cek beli bisa mabur tapi lemut mabur lamok laler laron sok sing dipangan mabur KB ceceknya beli bisa mabur priwin mangane Gusti tapi cecek membeli kakein protes beli kaya sampian wak cecek memenang bayar usbusti orang bisa mabur yawis orang papa tapi saya yakin rohmat panjenangan pas ditekan yang ngapake kita usnempel banning tembok mubang 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 nangan beli warat beli nah subhanallah turun anak berita ning tipi cecek busung lapar busro ya kenapa karena dia terima apa yang Allah berikan di dalam kehidupan makanya makanya ketika engkau menerima dan meyakini apa yang Allah berikan jalankan perintah Allah subhanahu engkau akan diangkat derajatnya di dalam kehidupan makanya tegakkan sholat kalau orang sholatnya itu tegak Insyaallah waktunya efektif ya kan betapa hebatnya Islam sedurungnya serenge metuang Islam kikudu pada tangi Napa sholat subuh orang kita nih ujari awan nih bay subuh beli dohor ya kongkong rezeki tekannya sih ngenti nah ya iya manusia diberi modal segala-galanya tangan ya mata ya sikil ya awa akal fikiran tapi diurip masih geger keelangan pangan kalah karu ayam sindi modali cucuk cekereloro jiricini woluk ngempani anak 10 ranggapisan layarang bauraya melaka kan ayam luru pangan karo jagonek langka-langka delengan ayam ngempani kianak 10 ranggapisan modali cucuk jiricini woluk kempanan nih soh perhatikan dimana letak hebatnya ayam satu dia konsekuen dengan waktu Hai hebatnya ayam langka ayam ninggalam dunia kinsing tangini kawanan soh iya sekalipun ayam gila kasih nganggut jam besok ditenana anak mana beli ayam 2 jam langka tapi ana beli ayam tangini kawanan makane ayam rezekini beli pernah putus karena tangini beli lok kawanan bisa jaboro tangi kawanan wak sinarani ayam di waya beduk gerada ngantuk resikone mati iya ayam iwaya bedokan ayam ngantuk lenggut lenggut terus majikan kawanan waduh aduh jengantuk jemaah biapakah kena yang di belengan wak ayam ngantuk kebaik di sembelih barang sampian galwirit maan tuh yore di sembelih sembelih karyang bocok nah yang begitu ngantuk baik di sembelih makane makane gula lopan jangan sami belajar-belajar dari kehidupan kenapa ayam iya rezekini jalan terus karena tangini beli lok kawanan sok sampean mong islam subuh wis tangi sedurungnya serangenge metoh ragat sholat subuh silahkan sining sawah-sawah sing dagang-dagang si ngojek ngojek bergerak kehidupan ekonomi umat islam jauh sebelum matahari itu terbit apa beli hebat islam layak iya kapan berhenti ketika adhan zuhur itu berkumandang stop mandeg menggawi singgawi tesok menu sebiasa pasti anak pegel pegele jadi istirahat dodok banyu hudu ngadepak taro gusti Allah usalli fardu dhuhri arba'a raka'atin mustakbil al-qiblati ada al-lillahi Allahu Akbar ngadep taro gusti Allah selesai sholat duhur silahkan pekerjaan yang belum rampung rampungkan pekerjaan yang belum selesai selesaikan sampai kapan sampai adhan asar itu berkumandang stop mandeg jagat wisore serengge wisuruh kb makhluk egusti Allah suruh pen serengge balik ning kandang masa menu sana beli ngandang-ngandang ya kan sholat asar balik ngumah kumpul bareng keluarga akan begitu adhan maghrib bertumandang giring anak putu mangkat meng tajuk mengmasjid balik-balik badak da sholat isa kumpul ning umah barang keluarga istirahat Napa suki kine menggabek maning semono enak kedi atur ning gusti Allah ngatur dewek padba Hai subuh beli tanginnya kawanan jam wolun nembe mangkat ning sawah ya wong hari tega wis praga Hai iya laya iya wong wis pada ngarit lagi pada ngunjali ning kononembe cekrik akhiri akhiri wayai duhur wong siap ngerabak ning kononembe nungjal duhur beli beli uang beragat ngerabak wayai asar ning kononembe ngerabak akhiri asar beli orang akhiri subuh beli beli duhur beli asar beli maghrib beli isai beli limang waktu keliwat kabe menggabek total kayak kitiran suki beli Hai kenapa diangkat barokah saking Allah subhanahu wa ta'ala makanya kenapa ayam hebat ya karena waktunya subhanallah efisien sekali esok sedurungnya serengeng pengembet wis pada mangkat siap ngati pangan sepanak sepanak butuh nih Alhamdulillah terus apa aja kan hebatnya ayam lorok ayam ngalak cukup barokai gusti Allah begitu ketemu panganan kalau anak putu nih mangan warok top 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 warag peragat beli lok bubuntel ayam wak kita kandangnya iya kita kandang tanda ayam-ayam maka wis wahrak beragat makan beli lok beli lok bubuntel Kenapa karena ayam beli dua kulkas minggu main Oh iya beli gaya kita segala-gala dibunteli ngapi mancing kulkas KB sampai tekan iya daging korban minggulkas dinakin gimana sini jeruk kulkas iya ayam ngalak cukup barokai gusti Allah makanya rezeki nih ayam beli mandag mandag bareng kita manusia subhanallah ya kan waktu wis diatur dening Allah subhanahu wa ta'ala tapi kita manusia ini gawe aturan dewek gawe waktu dewek sehingga subwek liwat gohorek liwat sehingga gulaklan panjen dengan sami uripe ora barokah sengsara baik kengelan baik padahal urip nih negara subur dan makmur tapi ternyata uripe kita durung makmur mah kenang apa nih ngarep negara nih orang subur tapi penduduknya makmur karena solat beli begot begot pendongannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Rabbana ini askantum indurriyati biwatin gairi tizar'in indabaitikal Muharram Rabbana liyukimosh sholah ya Allah aku tinggalkan anak cucuku di negeri yang tidak tumbuh apa-apanya tapi enggak jadi masalah ya Allah asal-asal anak cucuku mau menegakkan sholat di dalam kehidupan terus wajal afidataminan nastahwi ilayhim jadikan manusia berbondong-bondong datang ke situ ketika anak cucuku masih menegakkan sholat setelah itu warzuk ahlahum minas samarat kasih rizki anak cucu saya dari bangsa buah-buahan bayangin negeri yang tidak tumbuh apa-apanya tapi rezeki ini buah-buahan kabur Hai maka nih ngarep negara sih ngora subur tapi penduduknya makmur jadi bohong orang mengatakan Arab adalah negeri yang subur makmur orang-orang subur seror apa mengsubur isi ngendir nandur semangka setahun ngececer bajet ya Arab itu negara yang tidak tidak subur tapi penduduknya makmur maka kandas subur dan makmur Indonesia Indonesia ini adalah negara yang subur dan makmur subur tanahnya makmur pejabatnya iya orang Yesus menengah Rakyat masih rebutan BLT meneng dikit Rakyat mah ya iya 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 karena Indonesia sudah punya sistem-sistem wakil rakyat karena sampiannya wis milih wakil kan mau nek hanya bisa aja kaki nungtut bonggal diwakili diwakili pengen apa rakyat eh nah nujakan rakyat pengen umay bagus ya wis diwakili kan wakili rakyat umay bagus-bagus ngerayate pengen mangan enak ya kan wis diwakili wakili rakyat mangane enak yosein beraya tema murah ya iya jadi jadi di Arab meskipun tidak subur tapi penduduknya makmur Kenapa karena doanya Nabi Ibrahim dan dan kekuatan mereka dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala musyik ngarani ngarab jiwa bakas subuh jam setengah lima jam telu esuk wis kebak masjid beli kaya masjid kita kosong subhanallah kadang-kadang bakas subuh jendela karomak mungkin masih pakai jendela masjid tidak wah ya tapi cerbon percaya wawus percaya kita maniknya percaya om Kenemowes Insyaallah ya kan kompak KB baka beduk janin masjid kentong janin tajuk nikene mah iya orang semuanya kita ngomong bener-bener bahkan jendela cirbon baka beduk janin masjid baka kentong janin tajuk alhamdu nila bisa iya cetakon uang pun kita makan dega bentuk karo kentong nah ya iya makanya bahkan belengakan musholan belengakan masjid kene selalu bertazbiak subhanallah subhanallah hebatnya wong tanah cerbon baka gawe masjid subhanallah mungil kecil tapi antik itu hebat hebat gawe ini singgawi wong kene bayi tukangnya singkenian baik tapi ternyata subhanallah beli kaya masjid Mekah gawe masjid tukangnya sing Dintyora wak mana sing Cina mana sing Rusia gawe masjid dilaram subhanallah masjid di beli tanggung-tanggung hektaran tapi ternyata gawe masjid tukang singadu-adu di tingkat hektaran gua sembayang beanggir sesak ningkana gini mah gawe cilik-cilikan bega lega hebati mungkin iya jadi ibarat jari wong tua bengen maka ya kan dipertulak katone cilik tapi lega ya weyong cerbon wak nah iyo bengen ana wali sing tanah Persia tekamang tanah Jawa jarinin Jawa kaya masjid ngenti masjid eh kongkong mancing bumbung bing bengen iya ternyata lega beli log bayi sakanya kesampe segin lega baik layai yung ning bakang subhanallah sholat wakamaning Julhijjah Wah hari raya haji ungarane sholat desak-desakan pengen sujud nempening lemah kaya beli bisa lucu tinggokong yang wongi lo keke saking apa nek saking sesak ke padahal masjid diambat tingkat teluk wak nganggur sujud biak ngelan wabarang lingkene tajuk masjid aja sujud guling beli nabrak sapa-sapa lu nah ya iya ya enaknya makane ketika gulaklan panjenengan sami menginginkan kehidupan yang makmur apa syaratnya syaratnya adalah kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala tegakakan sholat gulaklan panjenengan sami di dalam kehidupan ketika sholatnya aja ya maka maka yang susah akan menjadi mudah ya yang sulit akan menjadi lebih biasa ya makanya ya tapi umat islam bukan hanya sekedar sholat harus puasa harus zakat umat islam tidak boleh berjubi tidak boleh ya mencaci maki tidak boleh mabok-mabokan tidak boleh maksiat tidak boleh geger tidak boleh ribut tidak boleh tukaran tidak bagus kakeyan kakeyan pun mah itu kan iya pun masyaratnya jadi nabi baka bener kabeh mah wispadu gelem ngelakoni sholat baiga Alhamdulillah ya tapi idealnya aja kan semua orang pengen islamnya tidak ideal tapi apa daya baka bisa nemung mokonon mah ini aja belaga belagah uribku daya iya yung sampi ane bae wong lanang mencari istri laki-laki mencari istri tanya sama ustad-ustad istari istri itu yang model seperti apa ustad buka kitabnya hadisnya jelas asfankihul maratali arba'in nikailah perempuan itu karena empat satu lijamaliha lorok limaliha teluk lidna sabiha papat lidiniha cari perempuan itu karena cantik kaya nasabnya jelas terus-terus agamanya kuat bener nah begitu sampian luruh rabi oli beli syarat papatin oli beli mangsa mulia dasyirannya melarat beli saktisan pengen luruh rabi sugi anaknya kaji ayu ya sing didalamu bagaikan tungguk merindukan bulan iya maksa sengsara karpe dewek konek aja cerita baridin uroh cerita baridin anaknya mbok wangsikah sing demen anaknya bapak dam surat minah iya kan dia maksa wong tuane mana mbok ngelamar akhirnya tekang tanah boro-boro diterima lamarane ditendang mbok diduwi dilelece sakit hati enggak baridin mbok ke sewot wis nang ningkir singumakin hajanin nguma kenek wis beri sudi mbok ngeleng awak kira dadia godong orar penyuek dadia banyu orar penyibuk hendok siji didadar mangsa umang sengen doga manusia hendok siji didadar mangsa ngendoga wis karuan dogmang sengen doga nah kiri baridin diusir sing singumah begitu diusir singumah terus ketemu karo baturi iya kesapa aranya kah gemblung kah iya kan iya aranya gemblung dinulur akhirnya dipayajian kemat jaran 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 bu yang sakitin bakal lara atika ruwong wadun melakon anak kemat jaran bu yang patang bulu dina patang bulu bengi jambrolas bengi jumat liwon cegwacan ajian jaran guyang terus diwajakan yang baridin kah niat isun macak kemat jaran bu yang duduk ngemat ngemat tangga duduk ngemat wong liwat dalan sing tekemat nok surat minah anak kebapad tam yang lagi turu ga genng lili rak gen wis ngelilir ga gen jagonga yen wis ngelir ga gen jagong ga gen ngadega tangyam bengengeng ngakaya jaran teka wolas teka asih hati ne surat minah wolas asih ning badan isu hai 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 akhirnya dilakon ining baritin patang bulu dina patang bulu telakon beli telakon beli beli wabari dini mati ratminai mati cik kenapa aja kan ya karena kesuwein dapat patang bulu dina pengakali wadun lepatong sedih napa emis tuh bisa jean asal shalate ajok tok shalate tepat waktu subuh tepat waktu dohor tepat ngakali bingung wadun telung dinak lepak-lepak sepuluh aneh ah sujambine uswaja jambi-jambian demennya Sapa demen rasingkan sebut rasing kembrasi-mbrasi-mbrasi-mbrasi-mbrasi cowen syaratnya syarat tes shalate sing ajok kalau shalatnya itu sudah ajok maka doa hatimu akan didengarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala membayangnya kawanan besu buwe mandi nisi menti nah ya iya itu kenapa ya karena jelas Allah subhanahu wa ta'ala akan mendengarkan ucapan omongan orang yang selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala maka akan jelas sami Allahu liman sami ang rongokakan allahu gusti Allah liman ning sapa menusane hamidahho kang awan bengi ngalem ngalem bae gusti bareng kitane sering ngalem tak sering moyok wis rasa kaken mendebek baik boro-boro ngucap Alhamdulillah grebiak hutan waya beli sidami yang kayak ini iya boro-boro naudan Alhamdulillah ya Allah ini adalah pertanda rahmat dan barokahmu turun kepadaku jagat panas Alhamdulillah ya Allah aku bisa menikmati suasana kehidupan yang begitu indah barangkuan madipay udang glendong panas bayang glendong o si jagat lah kabanyu-banyu waya prakat gusti kaya kinin makin di bae grabiak hutan waya beli garing pepian pari ki gusti ragaya anjlog maning pari net iya di bae udang anggren glendong ora udang anggar akhirnya dipahai sedina udang sedina beli sedina udang sedina boro-boro Alhamdulillah wislek lukum buah paje cacagat la ilaha illallah lalu bagaimana suaramu akan didengarkan oleh Allah suwana wa ta'ala ketika gula-gulan panjang dengan sami orelok ngalem orelok muja orelok muji maring Allah subhanahu wa ta'ala makanya dilatih di dalam kehidupan ya latihan ibadah sholat itu butuh latihan tangi esok ya akan melatih anak-anak kita sekarang orang tua kan sudah jarang melatih anak-anaknya bakal bengi bocah masih pada melek ngilingaknya apa eh turut turut suki kine sekolah lakas ngilingakan suki kine sholat subuh ayo ya beli wistur suki kine sekolah maksudnya kan ketika anaknya kita sekolah subuh beli-beli tapi bakal anaknya kita ngelakoni subuh pasti sekolah kenapa karena tanginya beli mungkin kawanan tapi yang kitanya tidak melatih segala sesuatu butuh latihan aja maning bab sholat marawisan mekudu latihan pirang puluh gina latihan yang setengah jam lebih baik bayarannya orang jelas pisan maning dengan nah iya iya ibutuh butuh lati segala sesuatu butuh latihan ngomong aja butuh latihan bakubuh sambutan latihan walebe sambutan latihan bagaimana ngomong sebagai lebih ngomong sebagai ngomong apa maning belajar jadi MC suaranya kudung ngebas hadirin mari kita saksikan bersama acara yang selanjutnya ya kan nah ya iya ya tapi suara suara yang enaknya memang itu tapi kan ada lebah-lebah enggak suara MC enak akhirnya ketua panitia gaya MC laporan bertanggung jawaban panitia bersalawat sumbangan donasi wartiman batang puluh ibu-ibu kewaya beli peragat-peragat luar jantung mungkin nah ya iya itu iya ngomong saja harus di dilatih ya kan walebe ngomong ya latihan bagaimana ngomong waktu tahlil bagaimana ngomong waktu melepaskan Hai majid iya kan ngisti bro dia akan saksini sedaya sedulur Kang sampun hadir tengriki-niki majid Kang sampun tinggal dunia sambian Kang tadi saksi Niki majid saya ya kan kononur ah ya iya ya bagi nanasin nyeletuk saya saya apa sih mati mabok bajis Hai dirab lebih ya anak baik ngomong aja konon gora yaitu bagaimana aja kan ya bagi saya nggak bagaimana-bagaimana ketika ada yang tanya seperti itu itu bagaimana bener-bener loh itu kan yang matikan biasa mabok biasa judi ya tapi kalau umat Islam semuanya kebaikan hidup baik mati-baik dasarnya apa dasarnya doa kita kepada Allah yang dibimbing oleh Nabi Allahumma jalil ayata ziyadatan lana min kulih air wajalil mawta jadikan hidup saya ini sebagai penambah amal baik dan jadikan mati saya ini adalah untuk menghentikan amal jahat takannya begitu Bapak lebih menyatakan nikimain saya-saya kenapa dinyatakan saya padahal padahal main mabok way main by ruwet by ya kenapa jakan saya ya saya kenapa karena begitu dia mati hari hari ini sukiki mabok beli leh main meli sukiki beli resi beli nah berarti saya boton majid tenang betak eloni waktu gila jawab maning-maning mau sil banget nah ya iya istiapnya caranya dengan gaya enak lebih lebih MC suaranya enak akhirnya lebih isti bro gaya MC ya kan bawang mati lebih teka masih bersama-sama dalam suasana duga cita atas kematian saudara kita yang satu ini siapa ke dia kita sambut mayit dikitasi yang bagus Hai gina lebih diserawati ngomong Hai jadi jadi segala sesuatunya butuh pelak pelatihan termasuk sholat tegulak lantan jendangan sami sholatnya sholat juga harus dilatih dilatih supaya kita bisa amanu wa ambilus sholat baru setelah kita amanu berkarya nyata ya kan punya cita-cita terus dari cita-cita itu kita berkarya nyata bagaimana supaya bisa menjadi maju tawasaw bilhaq wa tawasaw bisa berbuka peluang kritik sebesar-besarnya tawasaw bilhaq boleh mengkritik cara kritikanmu adalah alhaq kebenaran bukan karena dendam dan kebencian tawasaw bilhaq kamu yang dikritik sabar bokak bener Hai jadi kalau orang pengen maju tuh jangan pernah takut kritik biasa kritik di dalam kehidupan ngegulane dewek ditampil akan di YouTube wapah beli akeh sing kritik wah pirang-pirang mana sing arani kiai edan kiai sesat ya emangnya gue pikirin sing penting lari sebut tak kemana ya tapi dibalik kritikan-kritikan itu juga kita harus melihat Oh ternyata bener ternyata dia bener nih kritikannya bener jadi jangan anti dengan kritik kalau kita ingin maju ya harus melihat kritik kita dagangan ya kan dagangan baso anasin tuku begitu peragat tuku jari sing tuku memang baso kije asin ya begitu sampian sewot asin-asin apa pun makin tuku srog beli kini wis payu beli basone payu beli basone jadi baka baso pengen laris pengen payu ketika dikritik Oh iya kok dikurangi uyae akhirnya akhirnya udahlah kita kasih uyae ning ning kono bumbone ning kono silahkan bayi seleramu sendiri iya kan daya iya kehidupan dan dine kacau kenapa karena anti kritik wong wadon nyambel sing melanangnya ngomong pedas kini mah ya suki ki nyambel maning pedas maning suki ki nyambel maning pedas akhirnya wong lanang yang beli maning ngomah beli kenapa karena sing wadon ini anti kritik diwara kasinan kasinan yang masih mekonon baik akhirnya gara-gara kasinan wong wadon tidak mau merubah masakannya apa yang terjadi wong lanang beli ki yang manganing umah akhirnya manganing warung warung kian warung kian Oh cocok kening warung kian pas karo selera akhirnya langganan kan langganan-langganan langganan ternyata berusing warung aneh rangka Hai layak Iya jadi semua semua berawal dari dari itu ketika kulaklan panjang dengan sami anti kritik di dalam kehidupan engkau tidak akan bisa maju orang-orang yang maju itu adalah orang-orang yang siap dikritik dan siap mengkritik terus jangan pernah marah udah biarkan saja ya karena zaman-zaman jaman modern nya netizen itu hebat-hebat makanya jangan pernah takut terus dikritisi makanya bisa saja namen-zaman di diurusi aja maning kunting katek Hasan wakiu dinian beli dikritik habisa-bisa anak Profesor Doktor ya terkenal di Indonesia sebagai ahli tafsir yang anggur dikritik ya kita maning memang nama kane jangan pernah takut dengan kritikan justru kita bangkit dari apa yang mereka katakan kita perbaiki ternyata ternyata apa yang mereka katakan itu adalah sebuah kebenaran maka jangan jangan pernah takut dikritik di dalam kehidupan ambil sisi positifnya ya makanya ketika wong wadon jatang menggul galdina jenja jaluk baik maning-maning jaluk duit maning-maning jaluk duit sebagai suami harus bersyukur Alhamdulillah karena baka wong wadon jaluk ini sampian berarti Anda masih diaku sebagai suami suami wayang lamun rabini sampian jaluk ini lakini tangga apa beli ribut Hai biasa makannya segala sesuatunya harus disyukuri Alhamdulillah tapi wong wadon kucakang dipayai duit semene entok semene entok bersyukur berarti istrinya sampian cerdas dia mampu menghabiskan anggaran nah ya iya kepala desa dikasih dana 1 sokema sekian miliar kemudian anggarannya tidak habis apabila komplaining bupati nah ya iya barang rabini sampian anggaran tok baik berarti hebat alhamdulillah berarti saya tidak salah memilih istri-istri saya cerdas syaratnya yang penting istrimu soleh ya sudah jangan pernah curiga uang kita pasti dibelanjakan di jalan yang benar ini saja putuk-putuk Oh iya iya tapi sudah enggak ada tapi jadi semuanya itu berawal dari jiwa yang kita bangun di dalam kehidupan ketika jiwamu itu baik maka nih saya kehidupanmu akan menjadi baik tapi bakal jiwanya wis blebet ruwet ngamper ditekan ya pagi ruwet bangsa ngurungas memang dasari ruwet maka dasari jiwa bener dodokan India bener KB sekalipun dodok ini perapatannya nulungi wong anda wong tabrakan anda wong apa ya kan aneh aja sengit betor sing dodok berapatan jenggak cenggak 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 berapatan bari apa kayak nining macet yang tetap bahwa anak manfaat maksudnya cekang yang begitu gelubrak wong tabrakan sing pertama kali nulungi si nongkrongin papatan apa sih lagi etikap di masjid Hai nangiswa tidak maka nih jangan pernah anti banget di dalam kehidupan semua ada jobnya masing-masing-masing bakal dasarnya bener menjengukkan maning perapatan yang bener menjengukkan yang masjid ya bener tapi bakal dasarnya orang bener ya aja maning jengukkan perapatan jengukkan masjid mengentok nakodak joh ya kan ya berarti kan tergantung kita Manu manusianya ditempatkan dimanapun kalau kamu sudah baik maka Insya Allah akan menjadi baik ketika wadahnya itu baik maka tampungannya pun akan menjadi baik hujan yang turun itu adalah air yang suci air yang bersih dan bisa mensucikan tapi tapi begitu jatuh di muka bumi bergantung air hujan itu jatuh di tempat mana ketika air hujan itu jatuh di ember yang bersih maka air hujan itu akan tetap suci dan mensucikan tapi tapi ketika air hujan itu jatuh di tempat sampah Hai dia akan menjadi kotor di dalam kehidupan gantung manusannya pintar Quran Apal Quran ngerti hadis yang hati neruwen kur'annya king gunem pilingi wong sing kapirlah sing sesatlah sing biakan ya memang karena manusanya kotor Nah maka maka manusia-manusia kotor itu di apapun tetap kotor makanya belajar dibersihkan dengan apa dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampian jangan tergiur-giur amat lah kalau ustad-ustad tanyaran nah ya iya ya karena yang namanya pencitraan itu yang namanya pencitraan itu bukan hanya calon presiden bukan hanya calon bupati bukan hanya calon Dewan ustad juga pencitraan sok di tenana teka yore sorbanan dawara dawa-dawa Iya kan tapi singaranya anjar-anyaran ustad subhanallah sorban gimana melipit minik Iya kan Oh ya kuplu kira dan jeblos meneslah kok baka dodok bismillahirrahmanirrahim kaget istirah Allah Masya Allah was islami banget gitu loh tangkambing naya iya 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 namanya iya itu juga pencitraan kan naya iya sok beti tenana kiyai kising lawas iya kau rakakin lewa biasa biasa bayi ya kan naya iya ngayang kong kondonga ya biasa bayi ya biasa bayi ya biasa biasa saksing nganyara kong kondonga plantar blintrum ustad doa Allahummasal dirilis say dinah waaah hai 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 ya kan sungami nih maunya semangat amin amin yang dong setengah jam yang ngemplis wismin ayah amin aminar protes orang wani orang asing sasaran ngiringannya amin amin ayah iya ndongas ya kan pelantar belintir setengah jam durung peragat-peragat injero luar protes hangil paling sing jabah suproto semain Hai yang orang-orang peragat-peragat siuraya main Oh amin way amin jadi semuanya itu harus di dilatih Bagaimana kita membawa ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala juga harus di dilatih agar supaya bisa maju jangan anti kritik makanya tawasau bilhaq wa ta'ala saw bis sober maksudnya apa tawasau bilhaq wa ta'ala saw bis sober kamu boleh mengkritik syarat kritikmu adalah karena kebenaran bukan karena kebencian kamu boleh mengkritik ikumu syaratnya apa syaratnya data dan fakta jangan ngomong doang Bu kenapa yang dibangun ini bagian ini sedangkan di sini nanti ada diskusi Hai pajakun ngomong kritik nulis ini Facebook tanpa data tanpa fakta itu namanya fitnah Oh non kalau memang ada buktinya ada datanya sudah beberkan inilah begini 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 ya kenapa karena untuk sebuah kemajuan ya saran dan kritik itu sangat dibutuhkan di dalam kehidupan makanya jangan pernah takut di dalam kehidupan dan itulah manusia-manusia yang akan menjadi maju manusia-manusia yang mampu memanfaatkan waktu maka waktu kita tidak akan terbuang sia-sia kapan satu ketika kita mempunyai keinginan jelas setelah kita punya keinginan jelas lalu kita berkarya nyata setelah berkarya nyata apa buka peluang kritik sebesar besarnya disitu Kulatlan Panja dengan Sami akan mendapatkan kemajuan di dalam kehidupan makanya begitu jelas ayatnya wal asri innal insana lafi' illalladzina amano wa amilos watawasaw bilhaki dikit ketemu bisa berbahaya nah tawasaw bilhaki watawasaw bisa berbeda dikilingan waktu sekolah mungkin kayak iya bakal wajah surat ini berakan ya iya kenapa warapan Oh ya wis berarti padak bikin gara ya iya yakinkan wis beragak bikin iya wal asri innal insana lafi' khusrin illalladzina amano wa amilos watawasaw bilhaki watawasaw beragakan beragak berarti kan dari baliki baik begini nah iya alhamdulillah sesurat-surat bayang ajik iya alhamdulillah moga-mogia ketemuan Kulatlan Panja dengan Sami pengikian bisa buka alam pikiran Kulatlan Panja dengan Sami agar bisa memanfaatkan waktu di dalam kehidupan Kulatlan Panja dengan Sami amin ya rabbal sama Sampianar ngomong terus-terus saya beli-beli ya kita merapan wisan kini orang iya ada Deus ya Semantan saking pula kurang-langkong yang nyewun Agung ini pun pangapuntan kupat pirang-pirang kupat beli nyusul kupat ewang jagapura Bokat Kulatwonton salah lalepat Kulatnya wundin pangapurang eh enggak Kulatlan Panja dengan Sami sarang-sarang nyewun dimatang Allah subhanahu wa ta'ala wala hadirin yahwa alakin linyatin salihawil hadrati Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhriyatihi wa ahli baytihi Shay'u lillahi laluhum al-fatiha Allah subhanahu wa sallam 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 wa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati